Intro Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akhirnya turut jengah dengan munculnya kasus penganiayaan yang diduga dilakukan oleh anak pejabat Dirjen Pajak bernama Mario Dandi Satrio Anak pejabat kepala bagian umum Karnwil DJP Jaksel II itu diduga kuat menganiaya anak pengurus GP Ansor hingga mengalami luka serius hingga koma Menke yang mengaku mendengar informasi ini pada hari Selasa 21 Februari 2023 pada malam hari segera memberikan instruksi khusus terkait kasus tersebut Instruksi tersebut yakni menegaskan kembali pada seluruh jajaran kemenke untuk mengecam tindakan kekerasan dan gaya hidup mewah para pejabat dan pegawai kemenke Kemenke mengecam tindakan kekerasan yang dilakukan dan mendukung penanganan hukum secara konsisten oleh instansi yang berwenang Ujar Sri Mulyani melalui akun Instagram Alp Semindrawati dikutip pada hari Rabu 22 Februari 2023 Pejabat terutama dari kemenke menurut Sri Mulyani seharusnya bisa memberi contoh baik Bukan sebaliknya yang justru pamer harta yang kemudian menimbulkan erosi kepercayaan terhadap integritas kementerian keuangan Hal itu juga bisa memberikan reputasi negatif kepada seluruh jajaran kemenke yang telah dan terus bekerja secara jujur, bersih, dan profesional Kepercayaan publik adalah hal esensial dan fondasi yang harus dijaga bersama dan tidak boleh dikompromikan oleh seluruh jajaran kemenke ucap Sri Mulyani Terima kasih telah menonton! Terima kasih.